Seikor harimau Sumatera tertangkap kamera pemantau berkeliaran di perkarangan masjid di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari rekaman kamera pengawas terlihat harimau Sumatera ini berjalan di halaman samping Masjid Alius Lubuk Selasih, Kabupaten Solok. Kemunculan harimau Sumatera ini terekam pada 30 Mei 2024 lalu. BKSDA Sumatera Barat dan Sukarelawan menelusuri jejak harimau Sumatera tersebut. Dari hasil penelusuran tak ditemukan lagi harimau Sumatera tersebut. Namun petugas tetap berupaya memitigasi agar harimau tak kembali ke permukiman warga. Berikutnya Saudara Gunung Ilelewotobi, Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada minggu pagi. Erupsi Gunung Ilelewotobi, Laki-laki terekam kamera warga. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Total 6 desa di kaki Gunung Ilelewotobi, Laki-laki ini terdampak erupsi ini. Saat ini status Gunung Ilelewotobi, Laki-laki berada pada level 2 waspada. Sementara itu Saudara Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Maluk Utara kembali erupsi pada minggu siang. Tinggi abu vulkanik ini mencapai 7.000 meter. Erupsi ini terekam seismometer dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi 273 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Akibatnya sejumlah desa di kecamatan Ibu termasuk di tenda pengungsian desa Gamici terdampak material abu dan pasir vulkanik.